Ada juga gak sih yang gak suka minum? Hayo, minum air tuh bagus banget loh buat tubuh kita. Nah, aku kemarin ketemu botol minum yang punya 2 compartment, jadi bisa diisi 2 minuman yang berbeda hanya pake 1 botol. Nah, jadi aku suka isi botol minuman aku ini pake kopi dan juga pake air mineral. Botolnya ini food grade dan anti-tumpah dan warnanya banyak variannya, tapi aku sih suka yang warna putih ini. Kalau mau beli juga, disini ya. Barang yang wajib kamu punya buat yang sering belanja online, cek. Jadi, ini 2-in-1 roller stamp dan juga cutter. Roller stamp ini berguna banget buat nutupin data pribadi di paket kalian supaya tidak disalahgunakan oleh orang lain. Cara pakenya juga gampang banget, kalian tinggal buka tutupnya, abis gitu kalian tinggal stamp aja deh. Tintenya juga waterproof, jadi ini gak bakalan luntur, guys. Di sisi lainnya, dia juga udah ada cutter yang lucu dan gemoy. Bener-bener bermanfaat dan multifungsi buat aku yang suka belanja online. Untuk link produknya, aku taruh di bio. Kacau barang berfaedah buat traveling, cek. Nah, kalau kalian bawa skincare travel yang segede-gede ini, udah pasti makan banyak tempat. Ini racun bottle travel dispenser yang harganya cuma Rp26.000, guys. Caranya tinggal puter, terus pencet buat ngulain moisturizer, terus puter lagi, dan mencet lagi buat ngeluarin skincare lainnya. Dan tenang aja, gak akan ketuker, karena udah ada nama-namanya tuh mulai dari body care sampai skincare. Nah, pas beli itu udah dapet sticker-sticker kayak gini, jadi nempelnya sesuka kita. Fix ini barang wajib buat traveling, sih. Shopee barang murah berfaedah. Buat yang saklar di rumahnya tinggi, terus bingung gak ada tempat naruh HP, beli ini aja. Harga cuma Rp5.000, udah dikasih lemnya juga, jadi kalian tinggal tempel aja. Terus udah deh, bisa dipake buat naruh HP pas lagi ngecas. Dan kabelnya jadi gak berantakan, deh. Paling itu bisa dipake buat TikTok-an juga, loh. Jadi kayak standing HP gitu. Kalau mau beli juga, link Shopee-nya aku taruh di bio nomor 122. Selamat keracunan! Aduh-aduh, ini racun apalagi ya? Ibu-ibu yang nonton video ini pasti seneng banget. Nah, jadi beberapa hari lalu aku habis beli sutil silikon gitu. Jujur ini berat banget, karena aku belinya satu set. Sutil ini cocok banget nih buat kado pernikahan, atau buat kado mertuamu, atau ibu kamu, atau buat diri kamu sendiri. Oh iya, satu set itu isinya 11 pieces ya, dan kalian juga bakal dapet tempatnya gitu. Ini aku belinya warna putih marble. Nah, selain warna putih, juga ada warna lain, loh. Wow, tempat sutilnya aja cakep. Ini dia detail dari sutilnya. Silikonnya tebal ya, bun. Dan tenang aja, dia tahan panas kok. Tenang aja, harga sutil ini gak begitu mahal kok, dan menurut aku worth it banget untuk dibeli. Seperti biasa, link produk ada di bio ya. Thank you for what you suka belanja online, karena mesti banget dipunya para satu ini. Ini itu pengukur badan ajaib, guys. Tinggal kalian tarik dan kaitin di bagian pengaitnya. Terus ada tombol yang tinggal kalian pencet, langsung keukur deh. Praktis banget gak sih? Kalian bisa ukur bagaimana aja yang kalian mau, dan ini aku lagi coba untuk ukur pakai ukuran manual juga. Kalian bisa lihat ini sama persis, guys, angkanya. Jadi gak ada lagi deh salah ukuran kalau beli baju online. Mantap, kan? Yang sering takut ke kamar mandi kalau gelap, wajib banget punya lampu sensor ala Korea ini. Jadi ini lampu sensor otomatis yang bisa kalian tempelin di tembok. Dan cara pakenya juga gak usah pakai listrik, tapi tinggal dimasukin baterai, abis itu dia bakalan otomatis nyala deh. Aku langsung tempelin aja di tembok. By the way, ini tuh lampunya otomatis bakalan nyala kalau misalkan ada orang yang lewat. Dan yang aku suka, dia tuh bakalan otomatis mati setelah 15 detik kita lewat. Jadi gak usah takut deh kalau ke toilet malem-malem. Untuk harganya Rp33.000, link produknya bakalan aku taruh di bio ya. Masih disini yang merasa kayak aku, baru umur 20-an tapi udah merasa jompo. Apalagi kalau abis bangun tidur tuh ya, kepala rasanya sakit, pegel, bahkan leher sama punggung juga ikut sakit. Nah, aku akhirnya mutus ini buat ganti bantal tidur aku pakai bantal dari Snorok. Karena aku lihat review-nya bagus-bagus. Nah, dia ini bantal yang bisa bentuknya, ngikutin bentuk alami tulang kita, dan juga kasih support ke kepala, leher, bahu, dan juga punggung. Jadi gak sakit gitu loh pas bangun tidur. Ini aku udah pakai beberapa hari, dan memang nyaman banget. Otot-otot yang kaku sekitar kepala, leher, itu saya rasa ilang. Dan abis bangun tidur itu kerasanya enak banget. Kepala gak sakit, punggung juga gak pegel-pegel. Ya, pastinya kualitas tidur aku jadi makin sama baik. Ini bahan bantalnya juga high quality ya, jadi gak bikin gerah nih kalau misalnya dipakai. Menurut aku, harganya juga masih oke banget, karena manfaatnya juga kerasa langsung, dan worth untuk kalian punya di rumah sih. Kalian bisa langsung cek tokonya aja ya, kalau misalnya mau beli. Aku paling gak suka banget sama bahu toilet kalian juga kayak gitu gak sih? Makanya aku mau nanam bunga di dalam closet rumah aku. Nah, ini aku udah beli alatnya buat nanam bunga di closet. Harganya itu murah banget deh guys. Oke, sekarang kita tinggal pasang aja kayak gini. Nah, mari kita langsung tanam aja deh di closet, biar cepet wangi. Ini bahu toilet di rumah aku tuh gak enak banget guys. Kadang-kadang sampai ngeganggu aku lagi kerja di rumah. Oke, mari kita coba ya. Satu, dua, tiga, ditekan aja, dan jadi deh. Aku mau pasang satu lagi deh, biar tambah wangi. Nah, udah jadi deh. Bener-bener sih ini alat bikin toilet aku wangi seharian. Tengah了,準備带孩子出去玩, 酒店的杯子可不敢用, 拿着可折叠水杯, 燕子很可愛, 折叠起来很薄很小, 打开房间盖, 向外拉伸就能变成水杯, 硅胶材质非常安全, 热水也能装, 不用的时候再次折叠, 干净卫生好携带.